Kasih dalam konteks ini adalah Kasih Allah itu Kepada manusia Sehingga mengutus putranya Yang tunggal, polemikus bilang kan Tidak masuk di akal, betul Bahwa melahirkan Hal-hal yang tidak masuk di akal, jangankan Kasih daripada Tuhan, nah kita saja manusia Saya sering begitu, begitu cinta, begitu kasih Ya, sering berbuat hal-hal Yang kemudian orang bilang, nah kamu tidak masuk di akal Sekali, kata-katamu atau perbuatanmu Kan seperti itu Atau hal-hal yang katakan mencengangkan Dan sebagainya, dan sebagainya Tetapi kemudian bagaimana lihat dia framing Baru, coba bro dia lihat Polanya ini kan mirip dengan Deki Deki juga kan berbicara tentang Deki kan juga menyingkung Tentang Rumah apa punya, berbicara tentang Kasih kan, nah Deki bilang Ah, Rumah apa itu yang Yang kau berbicara tentang Kasih itu Tidak di Bukan Pernyataan dari Sirilius Alexandria Loh Sepanjang video kan Rumah apa kan tidak bicara tentang Sirilius Alexandria Tetapi kok Bisa-bisa Makanya saya jadi tidak mengerti Mereka berdua ini Ada apa dengan mereka berdua ini Dan menurut saya tanggapan mereka berdua ini Menunjukkan bahwa apa ya Apa ya Minta maaf saya ini Lanjut 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 Damai Kristus Om Ivan Silahkan Bro Gia Bisa saya nambahi Om Ivan Om Gia Sebentar dulu Pak Man Mungkin Pak Man Ivan selesaikan aja dulu bagian ini Supaya tidak terpotong Sudah bro Gia Sudah Sudah lanjut aja Lanjut Begini Pak Man Ivan Ada pertanyaan dulu Kita jawab dulu ini Karena ini jangan sampai terpotong dulu Supaya tidak bercampur Itu saya sudah naikkan ke atas ini Pak Man Pertanyaan dari live chat Sebentar ya Pak Man-Paman yang lain ya Supaya Clear dulu ini Itu ada pertanyaan di atas Pak Man Coba Di Tanggapi Pak Man Halo Pak Man Ivan Ya oke oke Saya sudah lihat Nah Kalau kita Menonton apa yang di Videonya Romo Abba ya Kita melihat bahwa Penekanan Romo Abba bahwa Kita jangan ragu untuk mengatakan Bahwa yang disalibkan itu adalah Tuhan Begitu Intinya begitu Kita jangan ragu untuk mengatakan Bahwa memang yang disalibkan itu adalah Firman Yang Mati Tuhan Yang mati Firman Kita tidak boleh ragu untuk mengatakan itu Pertama begini Pertanyaannya begini Mengapa Allah mengutus Putarnya yang tunggal Itu pertanyaan saya Coba Kita coba TikTok Brogea Kalau saya bertanya itu Maka jawabannya apa Mengapa Allah mengutus Putarnya yang tunggal Untuk Karena kasih pasti Karena kasih Untuk Menyelamatkan manusia ya Betul Nah Rencananya itu Sesuai dengan nubuat Bahwa Tuhan sendiri datang Menyelamatkan manusia Betul Tuhan sendiri menderita Betul Betul Tuhan itu disalibkan Betul Betul Rasul Paulus mengatakan Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 kok Memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Gak ada tuh di pisah-pisah tuh Nah terus Kenapa kita Harus mempertanyakan Jika kemudian Romawa mengatakan Bahwa yang disalibkan Itu adalah Tuhan Yang mati itu adalah Tuhan Yang wafatnya adalah Tuhan Kenapa harus dipermasalahkan itu Yang disalibkan firman Yang mati adalah firman Karena kan firman menjadi manusia Firman tidak berubah Firman dan Keilahian Natur keilahian Dan natur kemanusiaan Itu kan Menyatu Tidak berpisah Tidak bisa dibagi-bagi Jadi pada waktu kita Mengatakan yang disalib itu Disalib itu adalah Putra alat usang firman Yang jadi manusia itu Kenapa dia jadi manusia Supaya bisa dibunuh Dan disalib Kalau tidak jadi manusia Ataupun mengambil Rupa manusia Maka tidak mungkin Ada penyaliban Tidak mungkin Ada yang dikatakan Anak domba Allah itu Tidak mungkin Harus jadi manusia Untuk mengalami Semua proses itu Pertanyaannya sekarang Pribadi Yesus Kristus itu Pribadi apa? Maka jawabannya Pribadi daripada Sang firman itu Pribadi ilah Atau Pribadi sang sabda itu Nah kalau kita berbicara Bahwa pribadi Yesus Adalah pribadi ilah Atau pribadi Firman sang sabda Karena firman menjadi manusia Otomatis Pribadi firman itu Kan mengikuti Tidak ingin berubah Kita ketahui bahwa Tritunggal itu kan Bapak Putra Rokudus Itu kan tiga pribadi Nah sekarang Firman Pribadi firman Menjadi manusia Apakah pribadinya berubah? Apakah pribadinya bercampur? Kan tidak Pribadinya tetap Karena dia Adalah kekal Pribadi firman itu Begitu dia jadi manusia Pribadinya tidak berubah-berubah Nah sekarang Yang disalib itu Pribadi firman itu Berarti kan firman itu disalib Allah itu sendiri disalib Tuhan itu disalib Tadi penjelasan berogia Kan sudah jelas Menurut Surat dari para Ataupun Kutipan dari Rasul Paulus Nah Jadi Romo Abba Tidak mencampur adukan Kealahan dan kemanusiaan Tetapi Romo Abba Mengatakan kepada kita Jangan Kita dengar lagi ya Disini ya Kita dengar lagi Apa kata Romo Abba Supaya Kita bisa dapat Kira-kira Romo Abba Mau bicara tentang apa Disitu Nah ini kita dengar ya Sabar kita coba Ada tentang Ya Sabar ya Karena ingin menyingkirkan Kerisihan itu Banyak dari kita Mencari jawaban termudah Dan sederhana Nah Yang cocok dengan logika Orang-orang Sampai-sampai Menyederhanakan Misteri ilahi Untuk sekedar Menuntaskan Kekalutan orang Yang bertanya Bahkan Tidak lagi peduli Jika itu akhirnya Menentang Prinsip iman Para Rasul Demi terdengar Masuk di akal Kelayak umum Kita rela Memelintir sendiri Iman kita Ini tidak Boleh terjadi Atau Mungkinkah Kita Sebenarnya Sedang membangun Iman kekrisenan Yang lepas Dari Iman Para Rasul Tidak ada Kekrisenan Di luar Para Rasul Dan Saudara-saudari Atas kekalutan Pernyataan Tuhan kok disalib Saya memberi jawaban Seperti ini Nah ini dia Inilah konsekuensi Dari kasih Kasih Kerap melahirkan Hal-hal yang Tidak masuk akal Hal-hal yang Diluar dugaan Hal-hal yang Mencengangkan Bahkan Pemahaman kita Tentang Allah Bisa menjadi Porat-poranda Ketika kita serius Untuk Menyelami Kasihnya Saat kita Menyatakan bahwa Allah adalah Kasih Maka kita Harus siap Menerima hal-hal Yang mencengangkan Tentang dia Hal-hal yang Membuat kita Mengirutkan Dari Tentang Oke jadi Apa yang mau dikatakan Romo Abba Adalah Bukan Mau mengajarkan Tentang Yang dikatakan oleh M.Y.M Iman Kalsir Dan sebagainya Tidak Tetapi Mengatakan kepada kita Jika orang bertanya Siapa yang disalib Ya kita harus Mata mengatakan Bahwa Tuhan disalib Nah itu Aranya ke sana Karena apa Kalau kita tidak Menjawab itu Dan kemudian Kita seperti Yang Bapak itu Yang mengatakan Kemanusiaan Nah itu Kita sudah tersesat Tapi kalau kita Mengatakan Tuhan disalib Kita tidak ada Kekeliruan disitu Kita tidak bisa Dituding seperti Yang dituding oleh M.Y.M Kenapa? Bukankah Malaikat mengatakan Bahwa hari ini Telah lahir bagimu Juru selamat Kristus Tuhan Dia dilahirkan Identitasnya itu Sekarang waktu disalibkan Kita bisa bilang Nggak yang disalibkan Itu juru selamat Kira-kira menurut Brogia Kita bisa bilang itu Nggak? Ya dong Kristus Tuhan Kok sudah disebutkan Kita bisa bilang Nggak? Kita bisa bilang Bahwa yang disalibkan Kristus Bisa nggak kita bilang itu? Ya Tentu Dalam keutuhan Kedratnya dong Tidak ada Dua Kristus Sekarang kalau kita bilang Tuhan disalib Bisa nggak? Bisa Bisa Karena tadi kan Bahkan surat-surat Para rasu Banyak yang menyebut begitu Identitasnya kan Sudah ada Sejak awal Jadi kalau yang Dilahirkan itu adalah Juru selamat Kristus Tuhan Maka yang disalibkan itu juga Juru selamat Kristus Tuhan Lantas mengapa kita takut Atau malu mengatakan Yang disalibkan adalah Tuhan Hanya karena kita terbayang Dengan kata mati Itu yang saya katakan Mindset kita Dengan mendengar kata mati Itu seolah-olah Ada ketakutan Seolah ini musnah Dan Apa Tiba-tiba Tuhan lenyap Dan sebagainya Firman itu jadi Berubah dan lenyap Nah itu saya katakan Kata mati itu kita tempatkan Pada posisinya Sebagaimana mestinya Mati itu terjadi Jika Jiwa meninggalkan Tubuh jasmani itu Itu terjadi proses yang Namakan mati Dan itulah yang terjadi Pada Yesus Kristus Begitu disalibkan dan wafat Dan pada konteks itu Kita mengatakan Tuhan mati Tidak ada masalah Kita katakan itu Nah kalau kita katakan Firman Allah mati Persoalan Tidak ada masalah juga Karena apa Firman menjadi daging Sungguh-sungguh menjadi manusia Dan firman itu Tidak berubah Yang disalib itu Firman yang menjadi daging itu Apakah firman berubah? Tidak Kalau kecuali Kita memisahkan firman itu Nah dalam konteks ini Romo tidak Mencampur adukan Antara kealahan Dan kemanusiaan Dan juga Romo tidak Mengaburkan natur Antara Kealahan Dan kemanusiaan Ya kan Pertanyaannya Mana bisa firman Tuhan mati Kan seperti itu Kemudian Jangan-jangan Romo pengurus Tidaklah seperti itu Nah Sekarang Yang harus kita lihat Bahwa Pada waktu peristiwa itu Pada waktu peristiwa itu Maka kita akan mengatakan Ya Nah Sesudah peristiwa itu Atau sebelum peristiwa itu Dalam kekekalan Kalau pertanyaan ini Ditanya Sebelum peristiwa Kelahiran Kristus Firman menjadi Manusia Pertanyaan itu Sebelum itu Maka apabila ditanya Maka kita akan Kita tidak akan bisa menjawab Orang Yahudi akan mengatakan Tidak mungkin Karena apa Dia roh Bagaimana roh bisa Dikatakan mati Nah mungkin kan Tetapi pada waktu dia Mengambil rupa manusia Dia bisa kita katakan itu Karena itulah yang memang terjadi Begitu Jangan membayangkan bahwa Ini ada roh Karena roh Terus kemudian Tidak bisa mati Pernyataan itu Sudah keliru Karena apa Bagaimana kita bisa katakan Yang namanya roh itu Kita katakan mati Tidak bisa Yang bisa kita katakan mati Itu adalah roh Dan ada jasmaninya Itu baru bisa kita katakan Apakah bisa mati Atau tidak bisa Karena apa Kematian terjadi Jika roh Berpisah dari jasmani Itu proses kematian Kalau hanya roh saja Begitu kita mengatakan Apakah roh bisa mati Itu pertanyaan yang keliru Karena bagaimana Bagaimana roh bisa mati Karena yang dikatakan mati Itu pada saat roh Berpisah dengan jasmani Nah dikatakan bahwa Apakah firman Tuhan Mati Ya itulah yang terjadi Pada peristiwa penyalipan Wafat dan kemudian bangkit Nah terus kemudian kan Orang takut Mati Seolah-olah bahwa hilang Musnah Nah itu yang keliru Ketakutan kata mati Itulah yang membuat orang Jadi berpikir yang aneh-aneh